Ya apa yang mau disampaikan ini bang ditanya apa disuruh nanya Iya boleh bertanya boleh ditanya silahkan bang Oh ya salam kenal salam jelaturahmi ya selam kenal bang gimana tadi ada ada yang meng-share ke saya teman lalu saya coba untuk naik gitu ya jadi saya terus terang non-muslim maupun yang enggak punya agama saya semua bisa bangun muslim bukan maksud saya gini bang yang non-muslim maupun yang enggak punya agama semua itu sahabat saya gitu Bang kalau saya waduh mana itu maksudnya maksudnya gimana nih Bang maksudnya sahabat saya saya sebagai sahabat cuman begini Bang saya itu menuju ke satu sampai menuju arah ke satu cuman beda jalannya gitu kalau menurut saya jadi gini Bang jadi satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal itu hanyalah melalui Yesus Bang tidak benar kalau dikatakan banyak jalan Bang jalannya itu hanya Yesus nah cuman kita harus mengerti Yesus ini apa dan siapa jadi Yesus ini adalah sang firman yang menjadi manusia nah sang firman ini apa sang firman itu adalah pengajaran Tuhan nah sekarang yang jadi masalah itu Tuhannya yang mana gitu loh Bang karena di dunia ini ada banyak Tuhan-Tuhan Bang ada Tuhan yang hasil merenung di bawah pohon pisang ada Bang jadi dia merenung di bawah pohon pisang ditulis Tuhan harus begini A B C jadilah Tuhan tuing jadilah Tuhan satu hari itu kan ya ada Bang lia Eden Tuhan terbaru Tuhan yang paling baru itu adalah Tuhan yang dibuat oleh lia Eden jadi lia Eden kalau abang baca ya lia Eden di Wikipedia suatu kali lia Eden sedang duduk-duduk di teras rumahnya lalu tiba-tiba tuing muncullah Jibril lalu begini begono begini begono jadilah Tuhan lia Eden nama umatnya apa jamaah salamullah gitu loh bang jadi kalau abang belajar agama di muka bumi ini agama yang pernah ada setidak-tidaknya itu ada empat ribu agama di muka bumi ini yang pernah ada dari agama-agama suku di pedalaman ini semua punya agama masing-masing semua punya cerita bang tapi bang dari segala macam agama bang dibedakan hanya menjadi dua jenis bang Tuhan yang keluar dari pikiran manusia dengan Tuhan yang datang menyatakan dirinya hanya dua bang jadi semua agama A B C D Tuhannya itu dari hasil pikiran ada yang masuk dalam gua keluar dari gua bikin Tuhan yang kerjanya Tuhannya hanya mengikuti hawa nafsunya ada ada yang merenung di bawah pohon pisang tahu-tahu Oh dapat nih Tuhan barunya ada ada Tuhan yang dari dukun-dukun Oh Tuhannya diam di pohon makanya pohonnya harus kamu kasih sesaji ada ada yang Oh Tuhan tuh matahari itu Tuhan ada nah hanya ada satu Tuhan yang benar bang yaitu Tuhan yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada yaitu siapa yaitu Yesus Kristus bang seperti itu bang jadi Tuhan yang benar ya itu sudah datang ke dunia ini yaitu Yesus Kristus dalam rupa manusia dia datang bang jadi Tuhan jadi Tuhan ya kan mengutus sang firman menjadi manusia yaitu Yesus Yesus nah Yesus inilah gambaran dari dia yang tidak terlihat dari dia yang tidak terjangkau akal pikiran manusia seperti itu bang sebenar-benar mengutus firman tadi mengutus firman kan ya mengutus anaknya yang tunggu mengutus firman terus ya menjadi manusia menjadi manusia yang mengutus itu siapa yang mengutus itu bapaknya Oh bapaknya itu siapa namanya kalau panggil namanya nanti abang digampar bang bang kalau abang panggil orang tua pernah nggak abang panggil namanya coba saya tanya abang pernah abang pernah abang pernah manggil orang tua dengan nama yuk ditambahi bapak saya nggak bisa bang bang saya belum pernah lihat anak yang panggil nama bapak dipanggil namanya kecuali anak duha nggak pernah bang maksudnya gini misalkan contoh hmm Pak Edi gitu iya jadi begini lho bang nama apa sih nama itu jadi gini di dalam Bible dia itu punya banyak nama tapi nama itu bukan kayak Rico, Dodi, Tony bukan gitu bang jadi namanya itu dia punya arti ada namanya itu El Shaddai El Roy ya kan artinya yang melihat ya kan yang menyediakan yang begini yang begitu pokoknya namanya itu banyak seperti itu bang jadi jangan pikir Tuhan itu punya nama kayak macam Dodi, Tony, Joko bukan gitu bang nama Tuhan itu adalah gelar-gelar yang dia miliki seperti itu seperti itu berarti dia wujud nggak wujud atau tidak wujudnya itu adalah Yesus Kristus dalam rupa manusia sebentar sebentar kiriman kenapa nggak langsung kenapa harus melalui nyuruh firman kenapa tidak langsung saja gitu nggak usah melalui firman baik-baik kalau jawaban saya bang ya karena tidak ada yang dapat bertahan hidup di hadapan dia jadi orang dikatakan bahwa Tuhan itu kudus ya kan dia tidak bisa gabung dengan yang najis seperti itu jadi selain itu juga dimensinya beda bang jadi dia itu adalah langit singgah sananya dan bumi adalah tumpuan kakinya dia apa namanya dimensinya itu tidak dimensi seperti kita bang makanya supaya kita bisa mengenalnya dia itu mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus dan Yesus ini adalah gambaran dari dia yang tidak terlihat aku kasih contoh begini bang oh berarti Yesus itu anaknya oh iya iya anaknya tapi bukan dalam pengertian anak terus dia itu punya istri gitu bang betul gitu bang contoh misalnya gini abang anaknya abang anak abang orang mana? orang Jawa ya maksudnya kota mana? Jawa Tengah oke coba coba anak Jawa Tengah kemari gitu apakah Jawa Tengah punya istri? punya siapa istrinya? ada Jawa Timur? Jawa Tengah juga ini apa ini gak nangkep juga ini yang ditanya saya apa dikasih perumpamaan tadi? maksudnya gini loh bang nanti kalau dibilang Yesus itu anak Allah yang maha tinggi seolah-olah Allah itu punya istri gak gitu bang maksudnya gitu loh bang nah jadi gini ku kasih contoh ya biar bisa membedakan bang abang bernama ini walaupun contoh ini gak sepadan ya tapi ini adalah sebuah analogi sederhana supaya ingin apa namanya membuat abang mengerti bang Saleh bang Saleh kalau pergi ke sebuah studio foto lalu dipoto cekrek dicetaklah foto anda itu 10R ya kan? saya tanya sama anda foto anda itu anda bukan? bukan 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 sekedar foto terus siapa? ya foto gendaran aja nah itu jadi foto itu bisa dikatakan anda bisa juga dikatakan bukan anda bisa contoh kalau foto itu dibakar orang kalau foto itu adalah anda pasti anda mati terbakar betul? betul gak? iya tapi ketika anda ingin membuat dokumen-dokumen apa namanya dokumen-dokumen kenegaraan anda muka anda ada disitu contoh di SIM kenapa ada foto anda disitu? karena itu mencerminkan bahwa andalah dia itu kan gitu si foto itu adalah anda kan gitu nah sama seperti penjelasan mengenai Yesus dan Bapak bang jadi Yesus itu adalah gambar dari Bapak yang tidak terlihat walaupun disitu dibilang anak gitu iya dikatakan anaknya makanya Yesus pernah mengadakan pertanyaan kepada ya kalau dikatakan anak berarti punya Bapak Bapak berarti punya istri gitu gak bisa berarti ya hmm gak maksudnya gini loh Bang bukan seperti itu Bang makanya tadi saya bilang walaupun Yesus itu disebut sebagai anaknya bukan berarti bahwa sang Bapak itu punya istri makanya saya bilang begini aku anak Indonesia bukan berarti Indonesia punya istri gitu loh Bang makanya agak sulit bahasa-bahasa kayak begini nih ya boleh 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 gak apa-apa karena pemahaman seseorang itu kadang-kadang pahamnya itu oh ada Bapak ada anak oh berarti ada ibunya gitu iya gitu Bang seperti itu kalau misalkan dihapus Bapak gak ada Bapak gak ada anak gitu ada Tuhan tapi ada materi non materi itu gimana kalau gitu oh bisa jadi bisa jadi seperti itu jadi jadi bagaimanakah yang kita katakan yang maha tinggi yang tak terjangkau tak terselami akal pikiran manusia itu bisa kita nyata bisa kita rasakan kehadirannya makanya Yesus itu juga disebut sebagai Immanuel atau Allah yang bersama-sama atau yang berdiam di tengah-tengah kita gitu loh bagaimana sih caranya Bapak yang tak terjangkau yang transcendent yang tak terjangkau pikiran manusia itu diam di tengah-tengah umat manusia memerintah di tengah-tengah manusia sebagai raja ya dengan perantaraan sang firmannya itu seperti itu yang telah menjadi manusia seperti itu Bang makanya barang siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya itu sebenarnya adalah sebuah tindakan menerima yang tak terlihat yang tak terjangkau akal pikiran manusia yang tak terselami akal pikiran manusia sebagai juru selamat gitu loh gimana caranya kita menyambut dia yang tak terjangkau akal dan pikiran manusia itu ya dengan cara menyambut sang firman yang diutusnya seperti itu cuman banyak orang mikir berarti Tuhan mau ada dua doang ini yang materi itu yang sekarang itu udah meninggal apa belum yang materi baik yang materi itu ditolak orang dia ditolak orang difitnahkan kepadanya bahwa dia ingin melakukan pemberontakan dia adalah raja memang Yesus adalah raja tetapi pada waktu itu pemerintah itu seperti seolah-olah ada raja saingan ini makanya kita selesaikan saja intinya Yesus itu ditolak dan disalibkan kemudian wafat tetapi dia mengalahkan maut itu bang dengan cara bangkit dari antara orang mati dan sampai hari ini dia hidup dan satu perkataannya yang sangat citar membahan ini bang dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman itu bang tapi soalnya masih hebut gitu ya iya jelas bang kalau kalau nggak hidup gimana menyertai sampai kepada akhir zaman bang berarti sekarang dimana dia baik kami percaya bahwa Yesus menyertai kami bang dengan perantaraan roh kudusnya seperti itu bang hmm berarti masih hidup memantau hambanya gitu ya kalau nggak dikatakan sih bang memantau nggak dibilang memantau bang dikatakan bahwa dia itu naik ke surga dan nanti suatu saat akan kembali seperti itu tapi di surga sana sambil memantau hambanya enggak nah kalau itu nggak tahu bang soalnya saya belum pernah kesana iya kalau yang pertanyaan-pertanyaan kayak begitu itu saya nggak bisa jawab bang soalnya saya belum pernah kesana iya gitu kayak mana disana gitu saya belum tahu siapa tahu gini ketika yang bisa terhubung dengan dia yang di surga itu tenang saja aku ya juga mantau hamba-hambaku termasuk kamu yang ada di bumi kira gitu ya kalau seperti gini bang makanya gini banyak orang itu lebih repot mikirin hal-hal yang kayak gitu bang gimana disana caranya duduknya gimana kakinya diangkat atau enggak terus duduknya itu di tangan danut geol-geol atau enggak terus waktu dia nyiptain bulan atau enggak bang sekarang bang banyak orang repot bahas-bahas yang kayak gitu padahal inti Bible itu bukan gitu inti dari Alkitab itu gini kamu harus hidup sebagaimana yang ditajarkan seperti yang Yesus lakukan artinya kita itu wajib hidup meneladani Yesus gitu itu yang penting itu lebih daripada segala-galanya bang makanya pesan Bible itu cuma itu gitu gitu bang bukan kamu harus tahu siapa yang nyiptain bulan kalau kamu tahu nyiptain bulan maka masuk surga bukan gitu bang sekarang sekarang yang saya lihat debatnya itu kayak begitu ya gitu ini makanya saya bilang pesan Bible itu bukan itu bang pesan Bible itu bukan ngasih tahu saya kasih tahu kamu siapa yang nyiptain bulan ya abis itu kalau kamu tahu yang nyiptain bulan masuk surga enggak gitu bang Bible itu bukan kayak begitu bang percuma kita tahu siapa yang nyiptain bulan kalau kita enggak hidup sesuai dengan kehendaknya pesannya itu cuma satu hidup sesuai dengan kehendak roh kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada hati setiap orang ketika roh kudus itu datang kepada hati ditinggal di dalam hatimu maka roh itu akan menuntun kamu bagaimana kamu harus melangkah bagaimana kalau kamu ketemu orang yang susah kamu tolong bagaimana kalau kamu ketemu orang miskin kamu beri ya kan tanpa kamu mengharapkan kembali bagaimana kalau kamu ketemu orang miskin jangan malah kamu gencet dia malah kamu bikin dia babak belur seperti itu kan banyak orang seperti itu itu poin-poinnya itu disitu bang Injil itu bang itu loh ada seorang anak muda datang kepada Yesus guru yang baik bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal apa kata Yesus apa yang tertulis di dalam kitab suci iya kan jangan mencuri jangan berjinal jangan dan sebagainya dikatakan oleh anak muda itu dari sejak kecil sudah kulakukan katanya hanya ada satu kekurangan katanya satu lagi yang kurang juallah seluruh hartamu berikanlah kepada orang miskin lalu datanglah kemari dan ikutlah aku tetapi apa kata dia lemas dia karena banyak hartanya karena banyak hartanya bang nah jadi bagaimana cara orang mengukur apakah seseorang itu dia itu benar-benar terikat sama hartanya dong bayangkan kalau Yesus datang di tahun 2024 dan kamu anak muda itu apakah akan kamu lakukan kalau saya saya lakukan seandainya Yesus datang di tahun 2024 ya kan saya akan jual semua yang saya punya saya berhenti semua saya ikut Yesus seperti itu saya enggak enggak usah saya mikirin yang pokoknya saya ikut Yesus seperti murid-murid yang lain ke dua belas murid kemana Yesus pergi ke situ saya ngantol apa nyantel gitu seperti itu seperti itu berarti taat gitu ya patuh gitu iya seperti itu walaupun karena apa karena anak istrinya diajak sekalian oh jelas ayo ikut semua tinggalin semua tinggalin semua buang semua itu ikut Yesus kalau saya seperti itu buang semua itu buang tinggalin semua itu ayo tapi kan itu belum datang bang ah Yesus kan datangnya tahun 2000 tahun yang silam bang bukan 2024 ya kan nah 2024 ini naik ke surga sudah sejak lama naik ke surga nah sekarang kita ditinggalkan roh kudus seperti itu terus datangnya kapan nanti datangnya kapan suatu saat dia akan segera datang bang kami percaya dan kami menanti-nantikan itu bang menanti-nantikan hari kedatangannya seperti itu bang kalau belum datang kamu udah mati gimana ada pengharapan ada pengharapan bahwa kami-kami yang menaruh harapan kepada dia itu nanti di suatu saat akan dibangkitkan seperti itu bang lebih suka datang cepat apa nanti-nanti ya tentunya lebih datang segera lah bang makanya kami itu setiap hari itu mengatakan maranata datanglah seperti itu bang hmm ya 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 kalau yang kalau yang tidak taat misalkan contoh si A ikut agama sampean sama gitu kan terus dia tidak taat berbuat yang tidak baik-baik itu gimana itu namanya bohong bang oh bohong iyalah bohong tapi masih diakui nggak walaupun bohong kayak gitu bang kalau orang bohong itu gimana bang contohnya begini abang misalnya anu eh apa namanya seorang anu bos ya kan bos saya saya misalnya anak buah bisa nggak saya disebut sebagai anak buah ketika anda memerintahkan kepada saya tapi tidak saya lakukan nggak bisa kan tapi abang abang sendiri yakin nggak yang yang mengikuti sama agama sampean mereka ada yang bohong itu ada nggak oh banyak bang bukan cuman banyak banyak yang pendeta-pendeta juga di gereja banyak nggak gitu nggak makanya kalau makanya kalau ada pendeta yang ngomong seperti itu ya kan yang ngomong misalnya jual lah seluruh hartamu berikan lah eh bohong gitu loh bohong seperti itu ya berarti karena karena sekarang karena nggak ada bang yang yang seperti Yesus itu nggak ada sekarang gitu gitu banyak pendeta-pendeta yang mata duitan banyak ya kan tapi ada juga yang benar dan jumlahnya juga banyak bang seperti itu salah yang dia